Sekitar seribu masa di Zhengzhou, China, bentrok dengan petugas buntut unjuk rasa pembekuan deposito oleh beberapa bank minggu kemarin waktu setempat. Pembuburan masa dilakukan petugas, membuat sejumlah pendemo mengalami cedera akibat insiden tersebut. Diberitakan Reuters, salah seorang pendemo bernama Zhang, mengaku menderita luka di kaki dan ibu jarinya. Dia bahkan dibawa pergi empat personal keamanan tadi kenal. Menurut pria 40 tahun itu, jumlah petugas keamanan melebihi pengunjuk rasa, sekitar 3 banding 1. Padahal, protes yang dilakukan demi memperjuangkan uangnya di bank sebesar 170 ribu yuan atau setara dengan 25 ribu USD yang disimpan di salah satu bank. Dari video dan foto yang beredar di media sosial, memperlihatkan para pendemo yang merupakan nasabah, memegang spanduk berisi protes. Jumlah mereka diperkirakan mencapai seribu demonstran. Ribuan nasabah itu sebelumnya sudah bersepakat bertemu di Zhengzhou sejak bulan lalu. Upaya ini dilakukan agar bisa menarik uang mereka. Namun, adanya aturan kesehatan COVID-19, mereka baru melaksanakannya minggu kemarin. Lima pejabat Cina juga telah dihukum karena menyalahgunakan sistem kode kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.